Halo, kembali lagi di Youtube channel Tori Khafei. Sekali ini gue masih ingin membahas tentang diet, program diet gue. Terima kasih yang udah mengikuti program diet gue, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan 2 minggu bisa turun 19 kg asalkan kita konsisten. Oke, di video kali ini gue ingin membahas, ntar yang paling banyak ditanyakan. Kenapa sih kalau diet kayak gue nih, gak makan nasi, nasi apapun itu, nasi putih, nasi merah, nasi uduk, nasi kuning, atau nasi apapun itu, kenapa sih gue gak makan nasi? Terus ada juga orang yang berkomentar kebanyakan ngomong seperti ini. Kenapa? Oke lah kalau gak makan nasi putih gak apa-apa, tapi kenapa? Kok penggantinya gak makan beras merah atau nasi merah? Nah, kalau tujuan gue disini, sebaik apapun beras, dia akan mengandung karbohidrat. Bila karbohidrat dimasukkan ke dalam tubuh, dia akan menjadi gula. Nah, gula itu akan menumpuk yang menyebabkan kegemukan. Makanya itu adalah salah satu, gue alasannya gak mau makan nasi ketika diet. Jadi, untuk pengganti nasi apa? Gue yang seperti yang gue bilang di video sebelumnya, untuk pengganti nasi biasanya gue memakan jagung, singkong, ubi, ataupun kentang. Karena mereka menginginkan kandungan karbohidrat dan juga lebih sehat dibandingkan nasi, nasi putih, ataupun nasi merah. Jadi, itu alasannya kenapa gue diet gak mengkonsumsi nasi sama sekali. Jadi, kalian, tapi kalian boleh makan sebanyak apapun. Mau kentang makan sebanyak apapun, jabung sebanyak apapun. Habis itu mau singkong sebanyak apapun, ubi sebanyak apapun, itu gak jadi masalah. Makan aja sebanyak-banyaknya. Asalkan kalau gue jangan makan nasi, gitu. Jadi, untuk kenyang. Nah, terus kalau sayuran juga masih banyak yang nanya nih, gimana kalau misalkan gak suka bayam? Ya, boleh bayam ganti aja sama kangkung, direbus. Gimana kalau misalkan gak suka tomat? Ya, udah makan aja toge. Jadi, gak apa-apa. Apa aja boleh dimakan sayuran. Tapi, yang gue tulis di resep diet di deskripsi di bawah nih, itu hanya makanan yang gue sukain aja. Tapi, bukan berarti gue gak suka sayuran yang lain. Gue suka. Cuman, gak begitu enak lah untuk dikonsumsi jangka panjang untuk setiap hari. Tapi, kalau sayuran yang gue tulis di deskripsi, yang sayuran gue makan ketika diet, bagi gue itu sayuran yang enak. Gak bosen gitu tiap hari makan itu. Jadi, saran gue kalau kalian mencari sayuran yang enak, yang kalian suka aja. Tapi, kalau misalkan kebetulan kalian suka semua nih, yang ada di deskripsi gue, bagus, boleh diikutin. Atau mau ditambahin yang kalian suka lagi juga boleh. Terus, ada juga yang menanyakan masalah bawang. Kak, kalau misalkan gak makan bawang putih, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Itu kan bawang putih kesukaan gue ya. Mau dimakan. Terus, ada juga yang bilang, gue suka kok bawang putih. Tapi, itu prosesnya diapain ya? Makan mentah, setengah mateng, atau sampai mateng. Itu terserah kalian. Kalian mau makan mentah, boleh. Direbus, boleh. Setengah mateng, sambil direbus juga boleh. Kalau gue, kadang-kadang sih. Kadang makan mentah, kadang juga. Diengemil aja digadoin. Mungkin bagi kalian gak enak kali ya. Atau rasanya aneh gitu, yang gak suka bawang. Tapi, kalau misalkan udah nyobain sekali, terus mungkin rasanya enak, ya pasti akan ketagihan. Gue juga awalnya gitu sih. Gue awalnya gak suka bawang putih ya. Sukanya cuma bawang merah. Tapi, coba aja satu-satu gitu. Nanti lama-kelamaan bakal enak sendiri. Jadi gitu ya, pertanyaannya udah kejawab soal makan nasi. Apakah nasi merah dan nasi putih boleh dimakan? Kalau menurut pribadi gue, diet gue, gue gak makan nasi sama sekali. Tapi, kalau kalian mau makan nasi beras merah, gak mau makan jagung, kentang, singkong, ya itu terserah kalian. Tapi, kalau misalkan nanti berat badannya gak turun dalam 2 bulan-2 tuguh, ya jangan salah yang gue juga ya. Karena kan setiap orang tubuhnya beda-beda. Dan juga dengan mengkonsumsi makanan yang berbeda-beda. Kalau kalian belum menonton video sebelumnya, klik videonya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga ada di bawah. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe di tengah lingkaran. Terima kasih. Sampai jumpa.